Jadi kalau sudah tentu hanya kita simpan saja dalam buku, tapi tidak kita publis, itu tidak punya nilai Bapak dan Ibu. Dia tidak punya nilai sama sekali. Tapi kalau sudah kita publis, penelitian sudah dipublis pun kalau sudah disitasi lebih tinggi lagi. Karena banyak penelitian yang sudah dipublis belum tentu dikutip oleh banyak orang. Nah itu dia. Jadi artinya di sini levelnya ini sudah semakin tinggi ya Bapak-Ibu di dalam pendidikan kita ini. Nah jurnal sendiri itu dibagi lagi. Ada jurnal yang nasional, nasional yang terakreditasi. Ada jurnal internasional yang akreditasi yang bereputasi lagi. Nah ini yang menjadikan tantangan-tantangan kita Bapak dan Ibu. Kalau kami para dosen, tantangan itu dibagi berdasarkan jabatan fungsional kami. Kalau lektor, lektor kepala, itu sudah macam-macam lagi itu. Standarnya harusnya, profesor lebih besar lagi. Mungkin mereka hanya sampai skopus, bukan cuma lagi, memang wajib skopus. Sementara skopus itu luar biasa biayanya. Nah inilah sebenarnya kenapa dibuat pertemuan kita ini, karena kita level di mana level kita adalah magister. Sudah ada level lebih tinggi lagi dari sarjana S1 gitu. Jadi ini membuka kita dari segi penelitian tadi. Karena penelitian itu lebih besar itu di level magister. Sudah mulai nampak kualitasnya gitu loh Bapak dan Ibu. Nah sejaman kami dulu, waktu magister itu, kita diwajibkan lagi bicara di asosiasi sekolah perencana lagi. Wajib hasil tesis kita, tugas-tugas kita. Itu wajib lagi kita harus presentasi sebagai pemakala. Dan kita dipublish lagi. Hasil penelitian kita itu dipublish lagi di jurnal. Nah kalau di negeri itu kan banyak jurnal sudah standarnya nasional terakreditasi. Nah puji Tuhan, Alhamdulillah kita di jurnal potensi baru dua bulan Bapak Ibu. Udah 969 patch view. Tiga negara, Indonesia, Amerika, dan India. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Kita mau dalam dua tahun ini kalau kita konsisten, ini yang akan kita angkat menjadi nasional yang terakreditasi, yaitu Sinta. Ya minimal dari Sinta, enam, lima, baru empat, tiga naik-naik level ya Bapak dan Ibu. Tujuannya apa? Ini juga selain fasilitasi kepada dosen, dan ini juga untuk mahasiswa. Jadi kita nggak tahu ya, besok-besok mahasiswa jadi termotivasi juga menjadi dosen ya kan Pak. Kita nggak tahu besok bagaimana Pak Yusuf nanti tiba-tiba Bu Yontes yang menjadi pengajar aja deh. Udah capek di lapangan gitu ya kan. Nah, ini salah satunya Pak Yusuf. Nah, dan terus terang, gerakan ini tidak bisa hanya kaprodi saja kepada Ibu. Pasti saya harus merampul para mahasiswa dan para dosen-dosen semua. Dan saya yakin, Bapak-Ibu, kemarin waktu tugas-tugas kita, ada ya Bapak-Ibu ya tugas yang pertama kali itu, kan saya kit dan saya dan Riko sudah berkolaborasi dalam pengeditan dan pengisiannya. Wah, ini kaprodi-nya apa ini, Pak? Langsung edit langsung ya, kita isu pres. Terima kasih.